Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya popularitas belanja daring. Belanja daring menjadi pilihan karena praktis dan menawarkan harga terjangkau. Masyarakat dapat bertransaksi dari mana saja dan barang yang dipesan akan diantar sesuai alamat. Namun, lonjakan transaksi ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk meraih keuntungan lebih dengan menawarkan barang yang banyak dicari dengan harga tinggi. Agar tidak tertipu oleh produk palsu dan berbelanja dengan aman, berikut adalah beberapa cara yang dapat diikuti. 1. Memilih e-commerce terpercaya. Disarankan untuk membuat daftar kebutuhan agar sesuai dengan anggaran, lalu memilih e-commerce yang terpercaya dan memiliki rekomendasi bagus. 2. Memeriksa verifikasi e-commerce. Penting untuk memeriksa apakah e-commerce yang dipilih sudah terverifikasi. Disarankan untuk tidak mengklik tautan dari SMS atau email, tetapi langsung mengunjungi situs e-commerce tersebut. 3. Memeriksa rating. Disarankan untuk mencari e-commerce dengan rating bagus. Biasanya, e-commerce dengan reputasi baik akan mendapat banyak penilaian positif dari pembeli. 4. Membaca ulasan dan deskripsi produk. Sebelum memilih barang, penting untuk membaca ulasan produk dan memperhatikan deskripsi barang, termasuk foto-foto dan bahan-bahan yang digunakan. 5. Memilih metode pembayaran yang aman. Penting untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan e-commerce, misalnya, menggunakan rekening bersama sebagai perantara antara pembeli dan penjual. 6. Tidak membagikan kode rahasia. Kode rahasia yang diterima melalui SMS untuk otorisasi transaksi tidak boleh dibagikan kepada pihak manapun yang tidak dikenal. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.